Aku disini padamu, sekali lagi padamu Merasa yakin pada pilihan hatinya, membuat virus Arafik mantap berumah tangga kembali. Kisah lalu bersama Gali Ginajar sudah ditutup rapat dan dijadikan pelajaran. Adalah Soni Septian, sang penakluk ibu satu anak itu. Atas ketulusan cinta yang dimiliki, prosesi lamaran telah dilakukan awal Maret lalu. Langkah yang lebih serius pun terpatri diangan, yakni pernikahan yang rencananya akan dikelar pada bulan Mei mendatang. Mbak pasangan dimabuk cinta, keduanya melakukan foto priwet sebagai bentuk persiapan nikah yang telah dimulai. Hai, sekarang kita sudah siap, mau di foto, kita sudah di studionya. Dan sekarang kita siap untuk di foto. Oh iya, kalau konsepnya rock and roll. Tuh. Yang pertama yang kesul-kesul dulu aja, biar gak ribet dulu. Iya, jadi biar yang gak ribet-ribet, yang ribet-ribet terakhir. Karena biasanya kalau yang ribet berat dan panas dan harus lebih hijabnya katanya harus lebih ini-ini lagi. Di sela-sela pemotretan, virus menuturkan bahwa ia sebenarnya ingin melakukan foto priwet bernuansa pantai. Pilihannya pun jatuh di kawasan wisata Ancol, Jakarta Utara. Outdoor. Karena lebih seru aja sih, lebih fun kalau menurut aku. Takut hitam ya? Enggak. Lebih cepat kayaknya waktunya. Saya sih niatnya gak di Ancol, tapi ya pantai yang bisa paling terdekat cuma itu aja. Jadi kita mendatangi Ancol dengan tema-tema bersepeda, terus ada tema sholat, ngaji, kayak gitu-gitu. Terus ada tema piknik. Tak ingin melupakan leluhur, virus meminta calon suaminya itu untuk mengucap ijab kobul dalam bahasa Arab. Namun untuk resepsi, keduanya sepakat menggunakan tema internasional. 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 Karena gak ribet, gitu. Karena kalau seandainya udah pake ada seremoni atau ngikutin adat, itu pasti ribet. Sebagai penutup wawancara, tim selebritas yang meminta virus untuk memilih. Sarukan atau Sony Septian. Nama Celine Evangelista, belakangan semakin terang. Pasca menjelin hubungan dan menikah dengan Stefan William. Berbagai tawaran pun banyak mampir mendaulat pasangan selebritis muda itu. Yang terbaru adalah, Celine memperoleh peran di film bergenre horror produksi Anak Negeri. It's over, I'm gonna make it. Oke, halo selebritaners. Sekarang aku baru selesai pemotretan untuk film terbaru aku. Nah, yuk kita lihat hasilnya. Kita di sini. Ini ya, masih kita mau lihat sedikit-sedikit hasilnya ya. Sedikit. Nah, ini kurang lebih karena filmnya film horror, jadi kan gitu deh. Kurang lebihnya kayak gitu ya. Susah sih enggak, cuma ada beberapa yang kelengkel yang emang kayak apa sih, agak-agak berat aja gitu. Gitu-gitu aja sih, tapi ya so far sih semuanya oke. Mengikuti arahan sang fotografer, Celine terlihat natural, mengenakan baju tidur tanpa make up yang biasa menghiasi wajahnya. Ya, seperti ini enggak ada yang susah sih ya, kalau menurut aku. Cuma mungkin posisinya aja ya, enggak agak susah. Cuma posisinya tadi, yang pas tiduran di kotak gitu, harus kayak yoga gitu, ngangkat kaki, ngangkat badan semuanya, kayak harus rata gitu. Itu agak-agak sedikit susah sih, karena kan aku bukan olahragawan. Temanya baju, kayak baju tidur gitu ya sebenernya. Jadi kayak baju tidur aja gitu, dan muka juga ceritanya enggak make up, enggak make up-an gimana gitu. Jadi cuma, apa, biar kelihatan pucet aja gitu. Sub indo by broth3rmax